Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir Di video kali ini saya akan membagikan salah satu cemilan atau gorengan yang sudah sangat jarang banget ditemui Yaitu pulut ketan isi unti kelapa Jadi ini rasanya enak banget ya teman-teman, gurih dan manis Nah buat teman-teman mungkin sebagian yang sudah pernah mencicipi gorengan ini Mungkin sudah tahu rasanya dan enaknya seperti apa ya Tapi buat teman-teman yang belum pernah coba dan penasaran ingin mencoba Langsung saja simak resepnya sampai akhir ya Jangan lupa like, komen, share dan subscribe juga Terima kasih Ini dia bahan-bahannya, silahkan dicatat ya Jadi langkah pertamanya disini berasnya sudah saya cuci Kemudian ini akan saya masak Tambahkan air kurang lebih 600 ml Atau kita bisa ukur juga satu ruas dari garis jari kita ya Kemudian ini akan saya masak dengan api kecil sampai airnya menyusut Nah jangan lupa sekali-kali diaduk ya teman-teman Nah ini airnya sudah menyusut, kita bisa matikan saja api kompornya Kemudian kita diamkan sebentar Nah ini saya sudah siapkan kukusan dan airnya sudah mendidih Dan ini akan saya masukkan ketan yang sudah saya masak tadi Tambahkan satu lembar daun pandan Dan ini akan saya kukus selama kurang lebih 20 menit Atau teman-teman bisa cek lagi sampai beras ketannya matang ya Nah ini sudah 20 menit Jangan lupa ini diaduk dulu Dan pastikan ketannya ini sudah matang Nah ini sudah matang ya teman-teman Ini akan saya pindahkan ke wadah Selanjutnya saya akan bikin unti kelapanya Pertama tuangkan air Masukkan gula merah atau gula aren Kemudian ini dimasak sampai gulanya larut Nah ini gulanya sudah larut Kemudian ini saya akan pindahkan dan saring Seperti ini supaya kotorannya tidak ikut terbawa Tambahkan daun pandan Kayu manis Garam dan vanili bubuk Kemudian ini diaduk sebentar Masukkan kelapa parut Aduk rata dan masak sampai airnya menyusut Tambahkan gula pasir Nah ini dimasak dengan menggunakan api kecil Sambil terus diaduk Nah ini sudah matang ya teman-teman Airnya juga sudah menyusut Hasil akhirnya seperti ini Tahap berikutnya kita akan isi ketannya dengan unti kelapa Ini saya sudah pakai sarung tangan plastik yang sudah dibasahi dengan air Kemudian ambil secukupnya ketan Kemudian ini kita bentuk bulatan atau padatkan terlebih dahulu Nah kemudian ini kita pipihkan Dan tambahkan secukupnya unti kelapa Ini kita sesuaikan selera ya teman-teman Kemudian ini kita akan tutup Caranya seperti ini Usahakan unti kelapanya tertutup rapat Supaya nanti tidak bocor saat digoreng Nah setelah itu kemudian kita padatkan Nah hasilnya seperti ini Kita lakukan sampai semuanya selesai Nah ini sudah selesai saya bentuk semuanya Sekarang saya akan bikin adonan tepungnya Pertama tuangkan secukupnya tepung Kemudian tambahkan air Di sini saya gunakan air es Supaya nanti rasanya lebih crispy Kemudian ini diaduk Jika dirasa kurang airnya boleh ditambah ya Sampai kita mendapatkan tingkat kekentalan yang kita inginkan Nah seperti ini Kemudian ini akan saya masukkan Nah kira-kira seperti ini sudah cukup ya teman-teman Ini akan langsung saya goreng saja Ini sudah saya panaskan terlebih dahulu minyaknya Nah ini tinggal kita masukkan saja seperti ini Ini kita aduk sesekali saja Dan ini digoreng dengan api sedang Sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Ini sudah matang Ini langsung saja akan saya angkat Atau teman-teman bisa sesuaikan tingkat kematangannya Sesuai selera ya Nah ini dia pulut goreng isi unti kelapa Buatan saya sudah jadi ya teman-teman Ini kita lihat Unti kelapa di dalamnya ini sangatlah enak Kemudian tekstur dari pulutnya itu Atau ketannya itu lembut banget Dan lapisan dari tepungnya crispy Atau garing Nah ini cocok banget buat teman-teman coba di rumah Selain rasanya yang enak Cara membuatnya juga lumayan gampang ya Nah itu dia tadi teman-teman Cara pembuatan pulut goreng isi unti kelapa Buatan saya Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya Selain rasanya yang enak Cara membuatnya juga gampang banget Jadi teman-teman silahkan coba di rumah ya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih